Intro Zulkifli bin Adam atau Max Sopacua tutup usia Di tengah usahanya melawan kanker paru-paru Jenazah Max Sopacua tiba di rumah duka Di Gang Kepatihan Panaragan Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi Kedatangan jenazah salah satu pendiri Partai Demokrat itu pun Disambut isak tangis keluarga dan kerabat almarhum Anak Max Sopacua, Fero Sopacua mengatakan Kesehatan ayahnya menurun sejak satu bulan terakhir Sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit Ayah dari tiga anak ini menghambuskan nafas terakhirnya Rabu pagi Sekitar pukul 5.35 waktu Indonesia Bagian Barat Di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Jenazah akan dikebumikan di tempat pemakaman keluarga Di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Lima hari kebelakang ini mengalami penurunan kondisi Yang terlibatkan oleh adanya indikasi cancer di paru-parunya Dan dalam empat hari ini sudah hampir setiap pagi kondisinya turun Dan pagi ini benar-benar memang yang terakhir Tadi jam 5.00-5.30 Tadi ayah saya mengembuskan nafas terakhir Alhamdulillah kami masih dikumpulkan untuk mendam ini Pria kelahiran 1946 ini memulai karir jurnalistiknya Sebagai penyiar olahraga dari tahun 1985 Lalu pada tahun 2004, Max bergabung dengan Partai Demokrat Pria kelahiran Ambon ini kemudian menjadi anggota DPR RI Periode 2009 hingga 2014 dari fraksi Demokrat Max kemudian menjadi anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Pada periode 2015 hingga 2020 Ia sempat keluar dari Partai Demokrat Dan bergabung dengan Partai Emas pimpinan Hasna ini Namun pada tahun 2021 Max keluar dari Partai Emas Dan bergabung dengan Partai Demokrat Kubu Muldoko Di usianya yang ke-75 tahun itu Max tutup usia